Bagaimana perkembangan kondisi El Nino. Jadi sesuai hasil prediksi, puncak El Nino itu bulan September. Namun tadi kami juga dari data satelit yang terkini, kita melihat Oktober ini nampaknya belum turun. Jadi puncak ini masih bertahan di prediksi sampai akhir Oktober. Dan bulan November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya El Nino-nya masih akan berlangsung di prediksi dari moderat sampai akhir tahun dan melemah di bulan Februari-Maret dan berakhir di bulan Maret. Artinya masih cukup panjang beberapa bulan ke depan. Namun Alhamdulillah karena adanya angin dari ini, angin monsoon dari arah Asia sudah masuk ya. Ini mulai November. Jadi kita akan insya Allah mulai turun hujan di bulan November. Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan. Sehingga diharapkan kemarau kering itu insya Allah berakhir secara bertahap. Ada yang sebelum November tapi sebagian besar mulai November. Ada yang...